Hi guys, aku Rafa Setelah sekian lama, akhirnya aku duduk disini Filming yang bener Karena aku udah selesai UN Dan aku seneng banget aku udah selesai UN Jadi aku bisa upload insya Allah 1 minggu sekali, kalo engga minimal 2 minggu sekali Untuk di video kali ini, aku bakal Bikin video Favorites, jadi sekarang bulan-bulan sih Ini January, Maret, April Jadi ini April Favorites Karena aku udah ga bikin favorites itu lumayan lama Jadi barangnya agak lumayan lumpuh juga Untuk kategori pertama, aku bakal Kategori clothing Aku lagi suka banget sama jeans ini Jeansnya dari H&M, kayaknya Kolaborasi H&M sama Coachella Tapi sayangnya di Indonesia ga ada Coachella Jadi kayak aneh aja Tapi karena Coachella tuh barangnya lucu-lucu Soalnya ini jeans Dia tuh jeansnya, kayak Aku paling ga suka jeans yang kayak skinny jeans Atau kayak pencil yang kayak ketat Aku tuh ga suka, aku lebih suka yang kayak Lurus gitu Tapi masih ada bentuknya gitu maksudnya Ya, sebenernya tuh jeans ini tuh Bawahnya kayak Eh, kayak apa sih namanya? Pokoknya kayak robek gitu di bawahnya Tapi karena aku ga suka Kayak aneh aja karena ini jeansnya tuh Kayak bener-bener lurus gitu Kalo misalkan ga aku lipat Jadinya aneh Tapi hampir setiap jeans aku pake Juga pasti selalu aku lipat bawahnya Karena ga tau kenapa aku suka aja Mau itu jeansnya agak cingkran kayak Mau aku kayaknya pasti aku selalu lipat Di dengkulnya ada kayak gambar bintang gitu Di belakangnya ada tulisan Ini terlalu polos jeansnya Jadi aku tambahin pin gitu Ini tulisannya snap queen sama love Dan untuk selanjutnya Aku lagi suka sama jeans jacket ini Aku lo suka banget sama jaket jeans Kayak jeans jacket gitu Apapun itu Sampai kayak Bunda aku bilang Kenapa om, kenapa sih beli jeans jacket mulu Kamu tuh udah punya banyak gitu Tapi Kayak jeans jacket tuh Gimana ya Kayak Bagus aja mau dipake apapun Tinggal kalo dipake kawas Pake jeans jacket Itu kayak bikin outfit kalian Kayak Kalian kayak nyoba banget gitu Padahal tuh kalian cuma naro jaket doang Dan ini jaketnya dari Pull&Bear Jadi kayak tulisan-tulisan gitu Dan ini Bagus banget Terus dia juga kayak agak distress gitu Kayak ada Apa sih Robek-robek di sini ya Ini ukurannya itu M Dan ini jadi agak oversized Dan kalo kalian belum liat Aku udah upload fotonya di Instagram aku Ber Untuk selanjutnya Aku lagi suka sama Kayak leather jacket Tapi bahannya bukan leather Cuman dia kayak modelnya Mirip sama leather jacket Aku paling suka sama leather jacket Pokoknya jaket-jaketnya bentuknya kayak gini Soalnya kayak Keliatannya kayak kalian tau fashion Padahal gak juga Jadi ini keren banget Ini dari Stradivarius Kalo misalkan kalian tanya Dan dia bahannya tuh kayak Sweat Itu kayak Gimana ya Kayak enak gitu lah Aku tuh paling gak bisa Nggak describe Apapun So ya ini lagi aku suka banget Dan dia warnanya Pink Soft gitu Warnanya mirip kayak gini Dan bulan ini aku lagi suka banget sama warnanya Kayak gitu Selanjutnya untuk sendal So yang pertama Aku lagi suka sama sendal ini So dia sendalnya ini Ini sendal dari Forever 21 Dan itu sendal kayak buat kochala gitu loh Nyaman juga kalo dipakenya Dia tuh warnanya kayak Di kamera keliatannya kayak putih Tapi akhirnya warnanya kayak coklat Coklat cream gitu Dan ini tuh sendalnya simple banget Jadi kalo misalnya kalian mau keluar Tapi masih mau keliatan stylish Jadi tinggal pakein sendal ini You get to go Sendal ini selanjutnya sendal juga Dan ini dari H&M Untuk kayak nyaman Buat dipake dirumah Abis itu warnanya juga lucu Cuman Aku tuh ini Ini tuh dari H&M kan Tapi aku juga ngeliat di Forever 21 Dan dia lebih lucu Dan aku nyesel beli ini dulu Selanjutnya ke kacamata So ini kacamata dari Zara Di Zara tuh aku paling suka Yang kayak harganya gak mahal banget Tapi barang-barang itu kacamata sama parfumnya Kacamatanya Kalian tau gak sih Ray-ban yang kayak gini juga Dan aku juga udah beli kacamata yang kayak gini Banyak banget Modala kayak gini Aku punya banyak kebeliat itu Tapi tuh semuanya Harganya lumayan Tapi tuh hasilnya jadi kayak Kerasanya tuh kayak cheap gitu loh Kayak murah gitu Dan ini harganya juga gak terlalu mahal Tapi keliatannya kayak Ray-ban Padahal ini Zara Warnanya tuh nge-reflect-nya tuh bagus Dan maaf banget kalo misalkan aku ngomongnya kecepat Aku punya masalah buat gitu Anshal ya oke Di Zara juga kalian udah dapetin ininya Tempat ininya Kalian udah dapetin tempat kacamata Selanjutnya ke candle Ke random stuff Dari bed and body works yang stress relief anti stress So ini tuh aroma terapi buat kayak anti stress Aku sih gak stress Cuman kalo pas aku lagi UN kemaren Buat ngenangin aku aku suka nyalain ilim ini So ya jadi kalo misalkan kalian suka di kamarnya Kayak wanginya relax Kayak di spa gitu Ya aku ke ini Kipas Kalo kalian tau aku tuh alergi panas Jadi kalo misalkan panas Aku tuh bisa langsung kayak merah banget Abis itu langsung kayak beruntusan gitu Kalo misalkan kelamaan Jadi aku selalu siap ini Di tas aku Jadi ini colokin ke powerbank gitu Terus enak deh gak gerah So ya ini aku lagi suka bawa ini kemana-mana Selanjutnya Jam So ini jam tuh dari Jamnya dari 421 Karena kalo pergi buat sehari-hari tuh ini bagus Kayak stylish gitu Selanjutnya ke fragrance Aku cuma ada satu sih di fragrance kali ini Selain di Dandelion Itu tuh my all time favorites banget Aku udah beli botol keduanya So ini Zara Black Dia tuh kayak versi roll on-nya gitu Karena aku hari senanya mau ke Bali Jadi Aku gak pengen kayak nge-pack parfumnya gede-gede Karena bakal ngambil banyak banget tempat Jadi kalian tinggal kayak Naronya di Brace kalian Atau di neck gitu Yang di wanginnya Enak Dia juga ada Tapi kalo yang di roll on Cuma ada dua versi Yaitu Rose Rose sama Black So ya aku lagi suka ini Jadi kalo misalkan kalian taruh di purse kalian Juga gak ngambil cepat banyak Yang ini Shower Gel Shower Gel Dari Bed & Body Works Yang Sweet Pea Eh? Tapi kalo misalkan Sweet Pea Kalo misalkan kalian tanya terlalu banyak Jadi dia kan langinya kayak Wawangi muma gitu Jadi agak enak sedikit-enak sedikit Kalo misalkan terlalu banyak Gumberan dulu cuy Aku lagi suka pake ini Tapi aku gak pernah taruh ini di kamar mandi aku Karena kalo aku taruh ini di kamar mandi aku Udah deh abis sama kembar Ini hand sanitizer dari Bed & Body Works juga Yang girls just want to have sun Hampir aku baca kevan So ini Dari Bed & Body Works juga Dan dia wanginya Karena sekarang hampir mau summer Jadi Bed & Body Works tuh udah kayak naruh stock apa Stock stocknya tuh hampir summer gitu Jadi aku lagi suka sampe ini wanginya enak banget Dan lucu banget juga packagingnya Ke buku Aku lagi suka semua buku ini Ini tuh aku bacanya udah lumayan lama pas bulan April Tapi tuh aku gak pernah baca buku setebel ini Ini kayaknya pertama kalinya aku baca buku setebel ini Dan ngabisin dalam waktu Satu hari atau dua hari Ini annoying boy Ini seru banget Kalo kalian belum baca Ini misalnya dari Wattpad ya Ini dari Wattpad penulisnya dari Inesia Praktivi Untuk sekarang aku lagi baca buku ini Ini kakak kelas Dari Wattpad juga Dan ini juga dua-duanya kayak high school love story gitu So kalo kalian suka Kalo kalian suka baca Wattpad Atau high school love story Pasti kalian bakal suka dua buku ini Aku lagi suka sama kakak ini Jadi itu kakaknya kayak dua gitu Satu kakak biasa Satu lagi kayak membesar gitu Kakak ini Ini dari 431 Ini foundation dari Maybelline Ini yang Peach Shades-nya 130 Bahasa peach Ngeoksidasi Jadi Jangan tertipu Kalo misalnya kalian beli foundation Jangan beli yang terlalu gelap Karena dia bakal ngeoksidasi Dia jadi bakal Pas di muka kalian Bakal Bikin gelap sedikit gitu Dan ini normal to dry skin Dia coverage-nya itu Medium to high coverage Aku juga pake sekarang Karena kalo pake Sekarang tuh kalo aku misalnya ga pake foundation Aku kan punya discoloration gitu Jadi bakal keliatan banget So jadi aku sekarang lagi pake foundation ini Ada yang dewy Dewy Plus smooth Sama ada yang matte Kalo kalian punya kulit yang kering Kalian bisa pake yang dewy Kalo misalkan kalian punya yang berminyak Kalian bisa pake yang matte Selanjutnya ini lip balm Dari Bath & Body Works juga Ini yang Rose Zalve Gatau ini kayaknya French Aku juga ga bakal coba untuk ngomongnya Dia itu Rose gitu Tapi wanginya Aku sebenernya ga suka Mawar Atau yang wangi-wangi Kayak Rose gitu Tapi ini wanginya ga hampir kayak Rose Vanilla gitu Jadi aku suka Dan ini Bisa buat Banyak banget nih Aku sebutin ya Bisa buat Cuticles Face Lips Elbows And knees Jadi yang kering Atau elbow kali lagi kering Kalian bisa pake ini Jadi ini tuh kayak Multi function Aku lagi suka bronzer ini Ini bronzer Yang Bahama Mama Dari The Balm Nah dia bronzer Dia tuh pas banget Kayak bikin kalian kayak sun kiss Aku pake sekarang Dan maaf kalo makeupnya agak bagus Aku lebih suka ini daripada Yang Rimmel Juga Tertama ini lebih kecil Jadi kalo misalkan traveling Lebih bagus Nomor 2 Dia lebih Ya ini tuh warnanya lebih kayak Orange Terlalu muddy gitu loh Mud Kayak apa sih Kayak gitu lah pokoknya Ini warnanya lebih bagus Buat skin tone aku Ini Micro finish powder Dari Make Up For Ever So ini biasanya aku pake Dia kayak loose powder gitu Dan aku Hmm mana-mana Dia loose powder Biasanya aku pake ini Buat nge-set under eye aku Kalo misalkan aku pake concealer Dan dia Kan dia warnanya putih Tapi kalo misalkan kalian pake flash Itu tuh gak bakal Kayak flashback gitu loh Aku pake Kayak Paling kayak gimana gitu Rasanya kalo orang lagi foto Terus pake flash Dia tuh kayak ada putih-putih gitu Di bawah matanya Dan dia Gak ninggalin Flashback Dia gak ngasih flashback gitu Dua produk terakhir Ini tuh Lip Tin Dari Staniac Dari The Balm Pertama yang aku suka Ini tuh bener-bener Sheer banget Tapi ini buildable juga kok Selanjutnya Ini dari The Balm juga Yang Mid Mid Matte Hages Dan dia di shadesnya Trustworthy Dia kayak coklat Nude gitu Tapi hampir ke coklat sih Dan ini karena terlalu coklat Biasanya aku pakein cuman kayak Satu swipe gitu Abis itu Aku ratain Pake tisu Karena dia Terlalu tebel dan gue Seluran aku Aku jadi kayak tua banget Kalo misalkan pake terlalu tebel Matte gitu So untuk di kategori Terakhir Tadi sebenernya bukan terakhir Salah nyebut Untuk film Di bulan ini Aku lagi suka bahas sama Drama Korea Dulu tuh aku karma banget Tau gak sih Dulu tuh aku nyebut Aku tuh benci sama yang kayak Korea Korea gitu Ngapain sih Korea Gak jelas banget gitu Kayak filmnya cheesy banget gitu Dan sekarang aku obses sama Korea Untuk drama Korea pertama Aku lagi suka The Secret Romance Yang kedua The Liar and His Lover Yaitu dua Drama Korea favorit aku Dan untuk drama Korea Aku punya genre favorit sendiri Yaitu Romance dan Comedy Selain itu aku gak suka sama sekali Untuk lagu aku lagi suka sama Aku dua lagu aja sih Ini kayak yang paling aku suka gitu Yang pertama I'm the one So mau kena copyright Untuk lagu selanjutnya Ini Korea Jadi aku gak bakal nyanyiin Kalian dengerin sedikit aja Ini I'm okay Joy Featuring Lo Hyun Woo Oh iya Kalo kalian tau itu soundtracknya Dari The Liar and His Lover I hope you enjoy this video Don't forget to give this video thumbs up And subscribe Dan kalian bisa comment video Mau apa di bawah Dan insya Allah aku bakal lakuin So yeah I'll see you guys in my next video Bye Bye